selamat datang kembali di channel saya Erna Sutanti insyaallah pada video selanjutnya saya akan berbagi tutorial tentang cara membuat tas rajut serut seperti ini motifnya sederhana front post dan back post kecil untuk materialnya ini saya pakai poli kilap bisa pakai poli indo juga bisa juga gunakan jenis benang yang lainnya tergantung selera teman-teman semua untuk tali serutnya ini ini saya buat pendek keliling dari atasnya ini saya tambahkan 10 cm aja kemudian untuk bagian handle nya saya gunakan handle instant supaya lebih praktis tidak saya kasih ring ya kalau mau dipasang ring boleh juga lebih cantik bagian dalamnya seperti ini untuk tutorial puringnya sudah ada di video saya sebelumnya nanti di video tutorial yang asli akan saya set di bagian deskripsinya untuk handle nya untuk tali serutnya juga sudah ada di video saya sebelumnya ini untuk alasnya alas persegi panjang seperti ini kecil mengungil praktis untuk jalan-jalan tas ini so buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe ya supaya tidak ketinggalan video tutorial saya selanjutnya buat teman-teman yang sudah subscribe terima kasih banyak atas dukungannya untuk channel saya dan sampai jumpa pada video tutorial selanjutnya terima kasih assalamualaikum selamat menikmati